Itu orang dua, perempuan yang laki-lakinya satu, yang perempunya satu. Candi banget loh, jalanannya juga ganteng, kadangkali ada yang beli. Gak taunya ketemunya kundilanak sama itu. Nah yang mas lihat itu apa? Yang mas lihat bentuknya manusia atau sekan? Itu bentuknya manusia, gak taunya itu kundilanak. Oke gengs, jadi malam ini kita tuh mau nyamperin katanya ada orang jualan gitu. Tapi dia itu katanya habis, apa ya? Ada yang beli cuma itu katanya di dalam makam. Kayak makam-makam, pokoknya makamnya deket rumah saya sih gitu. Tapi gak tau deh, nanti coba kita kesana. Tadi ada yang ngirim video, cuman nanti videonya tayangin disini ya. Mas, sampe mau nyaluk tulung apa? Eh, apa, teman-teman? Tadi memang aku nyaluk tulung. Oh, gue tak ngomong dengan kanan yang aku banyak. Aku ya berapaan nih? Ya? Iya, oke. Iya, gue tak ngomong dengan. Nah, videonya kayak gitu teman-teman. Jadi, kita itu mau nyamperin kesana. Kebetulan kita habis ngonten, jadi malam banget. Tadi udah sejam yang lalu. Gak tau orangnya masih atau mungkin udah pulang. Saya gak tau ya. Katanya tadi banyak warga disana dan gak ada yang berani ngambil. Soalnya di tengah-tengah kuburan gitu, cuy. Yuk, kita kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi, saya udah sampai di pemakaman ini yang tadi diomongin. Saya lihat ada orang satu duduk, cuman gak tau ya. Apakah orang itu atau mungkin disana. Saya gak tau. Cuma coba kita nanya dulu. Oh, saya ikut deg-degan ya, gak tau. Ayo, kita coba samperin orang ini. Jadi, ini teman-teman area pemakaman di deket kampung saya. Kalau saya lihat sih, gak? Oh, ini nih. Lati. Mas. Mas, sampai yang katanya jualan kopi. Iya, betul. Oh, iya. Kenalin mas saya, Denny. Amat. Mas siapa? Amat. Mas Amat? Iya. Kan ada tadi yang ngabarin saya. Iya. Katanya ada orang minta tolong suruh ngambilin gerobaknya di tengah kuburan. Iya. Sampean? Iya, betul. Dari jam berapa di sini? Dari jam... Dari jam berapa? Pagi jam sembilan. Jam sembilan? Iya. Waduh, dari jam sembilan, teman-teman. Ini jam berapa ya? Jam berapa ini, mas? Sekarang jam dua, tiga, jam sebelas, jam dua belas kurang. Berapa jam sampai di sini? Ya Allah. Jam sembilan, jam sepuluh. Sebelas, tiga jam lebih ya? Tiga jam lebih. Jadi ceritanya gimana, mas? Ceritanya gini. Kan ada perempuan. Perempuan yang satunya, laki-laki yang satunya perempuan. Gak tahunya, itu apa namanya? Akhirnya jalan itu rame. Gak tahunya, di sini kok barang itu. Gak tahunya, tiba-tiba huburan sih. Oh gitu. Akhirnya saya, kopinya ditinggal di tempatnya, di sana. Ya Allah, itu masnya yang pertama, maksudnya lihat pertama, ih suara apa itu? Masnya maksudnya lewat, ada orang. Iya. Mau beli gitu. Iya, mau beli. Terus dia, langsung ke situ. Gak tahunya, itu keburan. Langsung masuk. Lah, sampai gak sadar awalnya, kenapa di tengah-tengah keburan? Ya, takut sih. Nah, kenapa gak diambil itunya? Takut saya. Oh. Emang daerah sini sepi, teman-teman, kalau jam segini? Angker mal, di sini angker. Angker gimana, mas? Itu banyak saya tanya. Nah, yang mas lihat itu apa? Yang mas lihat bentuknya manusia atau saya kan? Itu bentuknya manusia, ataunya itu kuntilanak, gitu. Tahunya kuntilanak dari mana? Itu kuntilanak yang beli? Iya, yang beli itu kuntilanak. Yang beli panjang. Berarti gelobaknya di sana? Di sana, saya juga takut. Mau diambil saya takut. Gak minta tolong sama warga sini yang lewat? Enggak, di sini ketakutan, di sini mah. Oh, takut. Ada takut semua di sini. Gak berani kekuburan, mau. Coba minta tolong, udah? Udah, saya minta tolong sama warga, tapi warganya gak ini. Orang-orang lewat atau warga sini? Kalau warga sini, kayaknya berani mungkin. Kalau warga sini, mau suruh, udah pada tidur. Oh, iya, iya. Kalau yang lewat, mah iya. Tapi yang gak lewat juga gak berani. Gak berani? Iya, katanya ada kuntilanak. Kuntilanak. Yaudah, kita coba ke sana berani masnya, atau mau saya ambilin? Ayo. Hah? Saya gak berani, ayo bareng aja. Yaudah, ayo teman-teman. Jadi ini unik banget, ayo kita ambil. Kok gitu sih? Waduh, saya kira udah gak ada gitu ya. Maksudnya itu kan, emang sudah satu jam yang lalu. Mas, ini saya rekam pake ini gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Maksudnya saya kan emang suka bikin video gitu. Makanya ada yang ngasih tau, ini katanya nanti, Mas coba tolong itu ambilin gerobak orang yang katanya ketinggalan di, ini, di pemakaman gitu. Aduh, saya pun bingung, itu kan dekat rumah saya gitu maksudnya. Mana gerobaknya, Mas? Itu gerobaknya. Itu gerobak. Waduh, beneran. Mas, saya pasangin ini boleh gak sih? Sampai? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yaudah, maaf ya. Iya, gak apa-apa. Ayo. Ayo, ambil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, itu teman-teman. Iya. Ya Allah. Kok bisa gitu sih, Mas? Iya, bisa. Oh. Ambil lah, ya. Berarti, Mas, tadi orangnya di mana, Mas? Tadi orangnya, Mas, berasa di mana? Di situ, di depan. Orangnya di depan situ? Iya. Terus, ya, suruh mampir sini. Gak tau, di sini keburan. Maksudnya yang pertama, Mas, ya, di sini apa? Bentuk apa? Kayak ada rumah? Semacam itu, ada kundilanak, ada demit, gandaruh. Hah? Pas Mas sadar? Iya, ada. Sini ada, maluk adusnya, itu cincin semuanya. Pas pertama, maksudnya, kenapa Mas mau masuk ke kuburan gitu? Itu, tak kiranya, itu orang biasa. Tak kiranya, orang biasa gak taunya, itu kundilanak. Maksudnya, kenapa Masnya ke sini, terus kayak bawa, kayak di sini kan, kenapa harus di sini, maksudnya motornya di sini kan, Masnya harusnya tahu. Takut, takut, karena saya takut. Masnya takut? Iya lari situ. Enggak, yang Mas lihat, di sini apakah bentuk rumah, atau jalan biasa, jalan ramai? Kan, itu seperti ladang-ladang biasa. Kataunya itu di sini kuburan. Yaudah, Mas, mending kita bawa motornya. Aduh, teman-teman. Gimana, ya? Oh, ini kopinya, Mas? Iya, itu kopinya. Ini kopinya? Oh, ini kopinya, teman-teman. Tuh. Ini kopinya udah dingin dari tadi, Mas, ya? Ya, udah dicicipin itu, kundilanaknya. Udah dicicipin kundilanaknya, katanya. Aduh. Udah, santai aja, Mas. Jangan takut. Ayo, Mas. Terus. Aduh, ada-ada aja sih, Mas. Waalaikumsalam. Oh, pop, pop, pop. Santai aja, Mas. Santai ini puter-puter bisa puter. Oh, iya. Kalau mundur susah. Dinyalain aja. Kuncinya mana? Ini ada. Aduh, si Masnya. Pop, 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 pop. Ada batung di sana. Ini harusnya susah banget, teman-teman. Tapi... Ya, langsung. Oke, Mas. Kita ngobrol di sana deh. Iya, iya, iya. Ini saya borong deh. Iya. Aduh. Gimana ya, teman-teman? Jadi, Masnya itu dari jam sembilan, tadi. Makanya saya juga bingung. Kok bisa sampai? Ini mungkin warga Sitar sini, nih. Di area Pak Kembaran, ya. Masih dekat kampung saya, teman-teman. Jadi, gimana ya? Saya pun tadi sempat nggak percaya gitu, makanya. Apa ini? Ada DM. Aduh. Mas. Saya penasaran, teman-teman, awalnya itu gimana gitu, ya? Awalnya itu kan, saya sedang dagang kopi. Nggak taunya, itu kan ngaruh-ngaruh itu kan. Yang itu, itu orang dua. Perempuan yang laki-lakinya satu, yang perempuannya satu. Cantik banget, loh. Hilangnya juga ganteng. Sama. Sama? Iya. Iya. Nggak taunya, saya disuruh, itu. Ke ladang, katanya. Sini, sini mas. Ini, ngawi-ngawi gini. Hanya suruh, itu sama temannya. Mau beli kopi, itu ya. Belinya kopinya dua, gitu. Langsung saya masuk. Kataunya, pas kayak itu, kejadiannya itu, itu keburan, gitu loh. Mas masuk, masuk lahan ini. Jadi masnya udah dibikinin kopi, tau-tau, mas sadar atau udah di? Iya, sadar, gitu loh. Iya. Baru tahu, loh, kok ini keburan gitu, ya? Barang itu, saya, itu langsung, langsung, bangun. Oh, keburan? Aduh, gimana ini? Terus menelarik? Saya langsung lari, situ. Akhirnya, saya nunggu, itu apa namanya, minta tolong sama itu. Orang lewat? Orang lewat. Orang lewat, itu nggak berani. Nggak berani? Saya nggak berani, langsung lari. Langsung lari, langsung lari, langsung lari. Terus, nggak ada warga dari tadi, nggak ada orang lewat? Nggak ada. Dari jam 9? Iya, jam 9 sampai jam ini, jam 1 ya, jam 12 ini. Saya juga tadi sempat telpon teman saya, teman, di daerah sini ya, ada teman saya. Saya telpon, ternyata nggak lagi di rumah. Nah, makanya, ya udahlah, saya habis konten juga kan tadi, yaudah langsung jalan ke sini. Nggak taunya, emang bener ada emasnya di sana. Ya Allah, emasnya, jualan kopinya di mana, mas? Maksudnya keliling-keliling gitu? Iya, keliling-keliling. Kadang di Selawi, ada di rumah saya Singkil. Kadang di sini, muter-muter. Padahal ada yang beli. Nggak taunya, ketemunya ikutin anak sama itu. Tadi? Iya, sama anak ganteng. Yang berinding, teman-teman, serius deh. Ini serem juga, emang daerah sini tuh, kalau jam segini sepi gitu ya. Lalu di sini, mak, keburannya serem ini. Mas baru lewat sini? Iya, baru lewat sini. Itu kan ada fit hitam yang gede itu kan. Itu pohon gede yang tadi di mas itu? Itu ada jinnya, gandar wu. Pas mas lihat? Itu ada bentil anaknya, segala macam. Waduh. Nggak taunya ya, alhamdulillah itu, ya saya nggak kenapa-napa sih ya, cuma itu dong. Nggak sadar aja. Nah, kalau masnya misalnya di situ aja, tadi nggak diambil-ambil, mau sampai pagi juga nungguin di situ. Iya, kalau nggak ada mas, mak. Saya, ya. Untung nggak ada mas, ya. Nggak tahu deh, teman-teman. Ada-ada aja ya. Kadang kayak begitu tuh emang, saya kira, saya pikir itu, ah, oh, wallet. Saya pikir, emang cerita-cerita orang dulu itu ya, maksudnya kayak, di tempat masa lebih juga cerita begitu ya. Suka ada yang berjual gitu ya, jualan apa gitu. Tahu-tahu, katanya ada yang beli. Dulu saya di rumah saya Singkil itu. Rumah Singkil? Iya. Itu kan saya subuh-subuh itu kan berangkat subuh jam 5 pagi. Oh. Nggak taunya, itu kan dari rumah Singkil kan ganteng banget, mas. Seperti Cina itu, orang Cina. Yang beli? Yang beli orang Cina. Nggak taunya, mas, saya beli satu. Tahu, nggak taunya, udah dibikinin, duduk langsung hilang gitu loh. Hilang? Iya. Mas lihat dengan? Iya, penuh. Celing gitu? Celing itu, hilang. Apa itu? Kencing apa enggak gitu. Kita kira mau, kita kira kencing di sana. Gak wasek. Mas tungguin? Iya, gak tungguin, gak ada. Itu di rumah sakit Singkil depannya? Iya, Singkil depannya. Itu kan dulu kan kuburan Cina. Di mana? Di situ? Iya, di situ. Itu dulu kuburan Cina? Cina, terminal Singkil itu, yang depannya pos terminal. Kan ada. Oh, aduh. Itu diserem loh. Oh, berarti maksudnya sering kayak gitu? Pernah ada orang itu, Maksudnya sedang mabok. Mendeng di, itu di, apa namanya, Di Sinarjaya kan. Itu diimpinin sama Cina. Cina itu banyak sekali. Mendeng sih ya. Orangnya mabok. Orangnya mabok. Diimpinin sama Cina. Iya. Yang impinya Cina itu, Di rumbung. Langsung lari ke saya, Terus nanyain. Saya tadi di, Ngimpinin sama itu, Maluk Halus yang di sini. Oh, itu emang depannya terminal ya? Terminal, iya. Iya, teman-teman. Mungkin di sini ada yang nonton, Yang rumahnya di sana, Rumah Sakit Singkil itu, Depannya terminal ya? Terminal, iya. Masih dipakai atau enggak tahu, Karena saya juga jarang ke situ. Cuma tahu gitu. Oh, jadi kayak gitu. Terus mas, Selama jualan kopi keliling begini, Ada lagi enggak sih cerita kayak begini, Sampai kayak gitu? Iya, itu di Selawi. Di Selawi itu ada. Itu kan waktu saya dagang itu, Sampai jam 2, jam 3 kan. Itu jam 2 itu, Ada seorang, Bapak-bapak. Itu enggak tahunya itu, Pak, Mau kemana pak? Kok segi banget gitu. Bener itu enggak ada, Enggak ada orang lah gitu. Itu kan yang dagangnya udah pada pulang semua. Dan nalun, Karena waktu itu kan lampunya mati, Satu setengah bulan lah. Di situ mati semua lah. Iya. Oh, enggak tahu saya nih. Terus-terus? Enggak tahunya itu kan, Pada nutup semua. Saya sendiri yang kuat situ. Jualan sendiri? Yang lainnya enggak ada yang jualan? Enggak ada jualan. Tiba-tiba itu ada seorang bapak-bapak gitu, Mabir ke sayang dulu. Pak, mau kemana pak? Ngopi dulu. Ngopi desit. Terus-terus? Itu boleh apa-apa? Barang anug. Gue yang bayar yang kawis. Ya harus bayar apa-apa pak. Adanya mampir desit lah. Itu boleh ya barang. Bahasa Indonesia bisa enggak sih? Bisa ya? Kayak itu Adi. Biar tahu nih. Enggak usah bayar pak. Itu udah gratisan aja. Kan bapak kan butuh kopi. Yang katanya enggak usah bayar. Setelah itu langsung ke... Enggak tahunya itu langsung ke... Itu lapangan sana hilang gitu loh. Ke lapangan itu yang tengah hilang. Kan peteng. Gelap ya? Gelap. Enggak ada lambungnya. Wow. Tadi siapa namanya Mas? Saya lupa. Mas Ahmad. Ahmad. Ahmad ya, Ahmad. Jadi Mas Ahmad teman-teman... Emang sering kayak gitu. Kenapa tadi... Enggak berani ngambil. Masnya lihat depan mata. Takut. Takut. Soalnya itu kan kuntilanak. Jadi saya takut. Terbal atau gimana Mas? Itu semacam... Jalan atau gimana? Jalan lah. Gitu loh. Ya namanya kuntilanak ya. Wujudnya kuntilanak ya. Orang-orangnya panjang. Berarti tadinya... Wanita cantik. Wanita cantik. Sama cowok cakep. Cakep. Terus tahu-tahu jadi kuntilanak. Kuntilanak gitu ya. Ih, ngeri banget teman-teman. Saya dengernya. Nah, aduh. Mas dari... Maksudnya berangkat dari jam berapa sih tadi? Tadi berangkat... Jam lebar asal. Sore ya. Terus setengah lima lah. Nah, Mas orang mana nih? Aku orang penarukan adu warna. Orang penarukan. Ya Allah. Teman-teman nih ada ya. Kalau ada yang nonton orang penarukan. Mungkin kenal sama Mas Ahmad. Jualan kopi ya. Sopi ya. Suka keliling-keliling gitu. Ya Allah. Jadi malam ini Mas Ahmad itu... Baru saja... Dapat kayak gimana ya. Membeli tapi membeli makhluk halus begitu. Jail banget kalau kayak gitu ya. Maksud saya... Menurut saya sih gimana ya cerita-cerita itu. Mungkin mitos gitu. Ternyata beneran dong. Ya mungkin karena sayanya sering bikin video. Mungkin cerita sebetulnya. Karena itu lihat apa namanya itu berwujud itu seperti pipa. Pipa? Pipa tapi itu wujudnya seperti asap. Tapi dipegang itu hilang gitu loh. Dipegang hilang. Seperti itu yang dagangan saya itu. Kan dagangan saya kan di terminal, post terminal itu kan. Gataunya itu kan wujudnya itu seperti pipa. Inilah saat. Terus mau sampai... Barang dipegang itu hilang. Tapi saya dipotong dulu pertama. Tapi itu... Kerb itu cangkul lah. Apa namanya ini ke... Nyimpen di HP. Ada, ada. HPnya itu kecebur itu. Apa namanya... Air. HPnya kecebur air? Iya. Wah. Berarti emas ini lihat ini. Seperti pipa. Itu ada apa namanya kayak embun-embun itu loh. Kasap. Itu tiba-tiba muncul atau gimana? Tiba-tiba muncul gitu loh. Nantaunya... Parang dipegang itu hilang. Itu di mana? Di post terminal. Itu di terminal juga di sana? Terminal di postnya dagangnya saya. Oh berarti mas? Di sampingnya, iya. Itu jam... Satu. Malam. Itu kan waktu saya masih sendirikan dagang sendirikan. Itu kan dari sore sampai jam lima. Di situ di terminal waktu dulu. Pak... Akhirnya saya... Kok ada putih-putih ya? Itu apa ya? Kok dipegang? Kok nggak bisa ya? Kalau dipegang bisa emas enak. Oh berarti tiba-tiba muncul gitu? Iya, iya. Penasaran? Iya, penasaran. Di foto dulu? Foto dulu. Kena? Iya, kena. Iya, semacam itu. Tapi orang-orang itu katanya, Ini apaan? Katanya bukan maluk halus lah. Bukan. Semacam itu. Apa ya? Mungkin ya pusat tak gitu. Iya, kaya. Oke. Nah, pengalaman mas itu ada lagi nggak yang mungkin lebih serem daripada ini? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah ada waktu saya waktu kecil. Waktu mas kecil? Iya, masih kecil. Nah, gimana itu? Waktu kecil kan saya di... Itu di penaruhkan kan. Tiba-tiba itu kan ada rumah tinggal. Itu kan saudara saya itu kan di sampingnya. Ini liliknya saya lah. Itu saya jam 1 itu bangun. Nggak taunya itu di atas itu ada kumpul. Gitu. Itu yang siapa katanya? Katanya saya katanya nggak denger. Yang denger itu saya. Bener. Iya, iya. Itu yang di atas tingkat. Seperti ada kundela. Tapi lihat nggak pernah? Iya, itu nggak. Nggak lihat cuma suaranya doang. Berarti mas lama lihat begitu, Baru tadi? Iya. Baru tadi. Saya kan di rumah itu. Nggak, maksudnya mas lihat makhluk halus gitu tadi barusan? Tadi barusan. Itu benar-benar lihat nyata. Kayak saya orang kayak gini nggak sih? Itu wujudnya orang pertama. Wow. Iya, perempuan sama laki-laki. Kakinya katanya ngambang. Ngambang, ngambang. Bener nggak sih? Ngambang. Betul. Betul ngambang. Wah, saya kurang paham ya teman-teman. Kalau misalkan itu maluk halus itu ngambang. Jadi saya suka bikin video di tempat-tempat angkir, belum pernah lihat begituan. Makanya kalau kayak gini tuh gimana ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman bisa tahu lah ya channel Dendeni itu selalu coba mengungkap fakta atau mungkin mitos-mitos yang beredar gitu ya. Pembuktian gitu-gitu. Ya mungkin gitu aja deh mas. Saya beli deh. Ini apa ya? Buat mungkin ganti rugi masnya. Maksudnya tadi kan dari siang ya? Iya. Saya beli kopi deh. Mas ini gimana ya teman-teman mungkin ini apa ya? Kayak suatu kejadian yang mungkin di luar dugaan dan saya pun sebenarnya tadi nganggapnya itu cuma ah gimana ya orang. Tapi ternyata betulan ada masnya masih di sini gitu. Ternyata penjual kopi yang ternyata ada yang beli cuma dari bangsa halus gitu. Nah masnya katanya juga tadi pengalaman-pengalamannya ya gitu. Mas besok-besok gak usah takut mas. Maksudnya jangan. Iya. Sampai kayak gitu disinggalkan. Saya sekarang gak takut lagi. Sekarang gak takut lagi. Alhamdulillah. Waduh sekarang gak takut lagi katanya. Ini makasih. Iya. Ini bikinin kopi ya mas? Iya. Dua deh sama ini. Jadi teman-teman. Karena ini tuh udah cukup lah ya. Bagaimana? Alhamdulillah. Maksudnya kita kesini. Jadi masnya gak sampai pagi disini ya. Kasian teman-teman kalau liat begini. Jualan kopi beneran loh. Saya tahunya itu mungkin kayak gimana orang laporan kayak gitu. Kadang-kadang ada juga teman-teman yang nge-DM suka gimana-gimana. Tapi itu tadi saya pas kebetulan liat dan ada videonya gitu. Videonya tadi udah diliat ya masnya itu ditanyain sama yang ngirimin video ke saya. Mungkin kalian bisa komen ya disini yang namanya tadi. Inilah tadi IG-nya ya. Tadi di videoin katanya ketakutan gitu. Maksudnya kasian juga. Yaudah mungkin kayak gitu aja teman-teman. Ambil aja hikmahnya dari tayangan yang tadi. Saya kesini. Yang mungkin ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil. Pokoknya jangan pernah takut sama kegelapan. Karena gelap itu bisa dikalahkan ketika kita berani. Gimana sih bener gak? Gitu lah pokoknya ya. Jangan pernah takut lah pokoknya sama yang begitu-begitu. Nanti biar hantunya saya obrak-abrak gitu. Udah gitu aja teman-teman. Mas, ini saya nanti tayangin di Youtube gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke, karena masnya udah ngizinin saya tayangin di Youtube. Mungkin saya bakal tayangin. Mungkin kayak gitu aja teman-teman. Saya juga mau ngopi nih. Ntar lagi saya pulang. Karena ini tuh udah malem banget. Mungkin kayak gitu aja. Saya Den Deni. Saya pamit undur diri. Wabillawil Taufik Walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman kita ngopi dulu. Kasian dibeliin ya. Selamat menikmati.